TANAMAN PEPAYA Tanaman pepaya merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan. Namun kini, tanaman pepaya meluas dan dibudidayakan di negara-negara tropis termasuk Indonesia. Varietas pepaya California termasuk jenis unggul dan berumur genjah dan dapat dipanen setelah berumur 8 hingga 9 bulan. Pohonnya dapat berbuah hingga berumur 4 tahun. Dalam 1 bulan, bisa dipanen sampai 4 kali. Dalam bidang perindustrian, buah pepaya dapat digunakan untuk berbagai olahan industri. Mulai dari olahan makanan, pelembut kulit, stabiliserminuman anggur, bahan obat dan campuran produk kosmetik. Buah pepaya dapat dimanfaatkan dalam kondisi pepaya masak ataupun pepaya mentah. Buah pepaya dapat dibudidayakan baik indoor seperti menggunakan prinsip rumah kaca, namun lebih umum dibudidayakan pada outdoor. Pada kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanyaan pepaya modern California di Brazil dan Spanyol. Episode ini juga bagian dari request sahabat semua yang sudah menuliskan di kolom komentar. Tanaman pepaya termasuk tanaman yang mudah tumbuh dan dapat tumbuh dengan baik pada tanah berhumus campur pasir. Dengan sinar matahari yang cukup dan dry nase yang baik. Tanaman pepaya dapat tumbuh dengan baik pada pH tanah antara 6 hingga 7, dengan suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara sekitar 40 persen. Langkah pertama yang dilakukan oleh para petani adalah menyiapkan dan mengolah lahan. Petani akan mulai proses pengolahan lahan baru untuk tanaman pepaya dengan menyebarkan pupuk kompos ke semua area lahan perkebunan. Selanjutnya petani akan menurunkan traktor untuk membacak ladang dan menggemburkan tanah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencampurkan pupuk kompos dasar dengan media tanah. Kemudian pekerja akan menurunkan traktor stone removal yang akan menyingkatkan batu dan kerikil serta gulma dari ladang. Dan dilanjutkan oleh traktor pembuat jalur dry nase dan galangang untuk menghadapi air berlebih pada ladang yang dibuat dengan panjang sesuai panjang lahan dan lebar 1 hingga 1,5 meter. Tanaman pepaya dapat diperbanyak secara generatif menggunakan biji buahnya. Petani akan memilih buah yang memiliki kriteria unggul untuk diambil bijinya dan disebarkan ke polybag. Pertama pekerja akan menyiapkan media tanam ke dalam polybag. Yang selanjutnya memasukkan 2 hingga 3 biji pepaya ke dalamnya. Kemudian pekerja akan membawa polybag ini untuk ditempatkan di ruang pembibitan dengan sistem rumah kaca. Sehingga suhu udara dan kelembaban dapat diatur untuk mempercepat pertumbuhan awal bibit pepaya. Sebelum proses penanaman, pekerja akan memasang sistem irigasi tetes untuk memenuhi kebutuhan air selama proses pertumbuhan tanaman pepaya di sepanjang lahan area tanam. Kemudian setelah bibit pepaya berumur 5 hingga 6 minggu, penanaman bibit pepaya dapat dilakukan. Pekerja akan memindahkan bibit pepaya dari polybag ke lubang tanam yang telah disiapkan. Penanaman bibit pepaya biasanya dilakukan pada sore hari. Pekerja akan menanam 2 bibit pepaya dalam 1 lubang sekaligus untuk carangan sulam apabila bibit mati atau untuk mengganti bibit yang memiliki sifat yang berubah dari induknya. Selama masa pertumbuhannya, petani perlu melakukan perawatan rutin seperti penyiangan gulma di sekitar tanaman sebelum pemberian pupuk susulan. Kemudian sebelum tanaman mulai berbunga, pekerja akan melakukan perampingan dan juga penyulaman. Pekerja akan menginspeksi tanaman pepaya dan membuang tanaman yang kurang sehat dan memiliki ciri fisik yang tidak memenuhi kriteria dan menggantinya dengan bibit baru. Pekerja juga akan melakukan perawatan seperti penyemprotan pesticida untuk mendalikan, menolak, dan membasmi organism pengganggu tanaman pepaya. Tanaman pepaya dapat mulai dipanen setelah berumur antara 8 hingga 9 bulan. Pada musim panen buah pepaya, dapat dipanen 4 kali dalam seminggu. Pekerja akan memanen saat buah pepaya memiliki tanda-tanda kematangan, yaitu terdapat semburat warna kuning pada kulit buah bagian ujung. Kondisi kematangan buah pepaya dapat disesuaikan dan dipetik dengan pangsa pasar buah pepaya. Baik itu untuk dijual sebagai buah segar atau bahan olahan produksi industri. Pada saat pemanenan di lahan luas seperti ini, akan melibatkan banyak pekerja dalam melakukan pemetikan. Tim pemanen dibagi menjadi dua yaitu tim pemetik buah dan juga tim pengangkut. Dalam pengangkutan hasil panen buah pepaya, beberapa petani menggunakan kawat kabel pengangkut untuk membawa hasil panen dari ladang ke ruang pabrik pengolahan. Sedangkan sebagian lainnya akan menggunakan traktor pengangkut yang dibawa masuk ke dalam ladang dengan didampingi beberapa tim pekerja pemetik buah. Selanjutnya, pepaya dibawa ke pabrik, di mana para pekerja pabrik akan menyambut hasil panen ini dengan memasukkannya ke dalam air untuk membersihkan kulit luar dari kontaminasi. Selanjutnya, pekerja akan melakukan penyortiran dan grading yang sesuai standar produksi pabrik sebelum pengemasan. Buah pepaya termasuk buah yang mudah rusak dalam proses pengolahan dan distribusinya, sehingga pekerja harus benar-benar berhati-hati dalam menanganinya. Kemudian pekerja akan membungkus setiap pepaya dengan kertas dan akhirnya dikemas ke dalam peti. Sedangkan buah pepaya yang tidak memenuhi kriteria produk yang dijual sebagai buah segar akan dikirim ke pabrik pengolahan untuk bahan makanan dan juga bahan campuran produksi industri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!